Intro Puluhan sopir dari Pakuyupan Mikro Mini Labu Indah mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi. Mereka ingin menyampaikan aspirasi terkait maraknya kendaraan transportasi berplat hitam. Kondisi ini membuat kendaraan angkutan terutama Mikro Mini yang berplat kuning dan memiliki izin trayek kesulitan mendapatkan penumpang dan berpengaruh pada pendapatan. Ketua Pakuyupan Mikro Mini Labu Indah Sigit Sudaryadi menjelaskan, banyaknya transportasi plat hitam yang sekarang marak beroperasi sangat berdampak pada nasib para pengemudi Mikro Mini. Terlebih dari sisi hasil pendapatan yang menurun, juga setoran yang tidak mencapai target. Pihaknya mendesak kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi dan Polres Ngawi untuk segera melakukan operasi secara rutin terkait dengan transportasi plat hitam yang saat ini marak beroperasi di Ngawi khususnya trayek jalan yang setiap hari dilalui para paguyupan Mikro Mini. Selain itu, adanya penghutan liar terhadap para sopir setiap kali masuk di terminal. Mengingat pendapatan sangat minim sekali, kalau dulu masih bisa setap 150, 140, sekarang mencari uang 40 saja sulit. Karena apa? Banyaknya plat hitam yang beroperasi dan jemputan-jemputan plat hitam di sekolah-sekolah. Bahkan di SMP Gerdani, mobil landis yang tidak dipakai, dua armada ini setiap hari menjemput dan memulangkan anak-anak SMP. Maka rekan-rekan ini menuntut kepada dinas perhubungan dan kepada dinas kepolisian untuk mengadakan operasi plat hitam yang ada di trayek kami tersebut. Yang di alami rekan-rekan Bunga Tandar itu di sini ada seorang mandor yang mana pada waktu masuk terminal ini ditarik 2000, tapi setelah tarik 2000, menaikkan penumpang lagi, diminta lagi. Iya, itu yang tidak diperbolehkan. Sebetulnya terpang-rekan ini sudah, kalau beliau memang yang bekerja, menghasilkan penumpang, sebetulnya mau saja ditarik. Sementara itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi nantinya akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi untuk melakukan pendataan sekolah, mana saja yang dijadikan tempat antarjemput pelajar. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan Pak Guyuban untuk rencana antarjemput pelajar. Sedangkan untuk pungli, saat berada di terminal pihaknya segera mungkin melakukan koordinasi dengan kepala terminal, mengingat segala bentuk pungutan liar tidak diperbolehkan. Terminat itu memang Kertonegoro dulu punya pemerintah daerah karena perkembangan pembagian zona. Terminat Kertonegoro sekarang itu yang mempunyai tanggung jawab itu kementerian, bukan Kabupaten Ngawi atau bukan Gisut Ngawi. Jadi kita akan koordinasikan dengan kepala terminal. Hari ini juga nanti, habis ini saya koordinasikan untuk menghentikan seluruh kegiatan yang menyangkut pungli. Di zona terminal, kalau di Sungawi, mempunyai kewenangan di terminal gendingan, merambi, ngeneng dan karangjati. Seolah kita tertipkan. Jadi tidak ada kata lain karena itu sudah menyangkut pidana. Seperti diketahui, para sopir atau pengemudi mikromini lawu indah telah beroperasi dan memiliki izin trayek, yakni Ngawi, Jokorogo, dan Sine. Para sopir ini mengeluhkan tidak adanya penumpang saat maraknya kendaraan transportasi angkutan berpelat hitam. Dari Ngawi, Terima kasih kerana menonton!